Selamat malam, teman-teman, dalam program kebugaran seksual, kesehatan prostat, dan marriage healing dalam satu paket. Karena kalau seksnya dibugarkan nanti dengan olah nafas ritme, Mas Gunggung suaminya menjadi perkasa, tapi marriage healingnya tidak, kasihan ntar istrinya diperkosa tiap malam. Tidak ada bagian marriage healing, itu bagian saya. Walaupun nanti dalam kelas lanjutan, setelah camp ada 21 hari masih olah nafas terus, setelah selesai 21 sesi olah nafas, akan nyambung dengan saya lagi masih sekitar 12 sesi. Itu nanti juga akan bergabung sebenarnya dengan kelas marriage healing, maaf, bukan 12, saya ada 16 sesi lagi, bergabung dengan kelas yang tidak ikut camp, tapi khusus marriage healing. Mau bertanya tentang kebugaran seksual pun dalam diri saya juga boleh, tapi tentu pendekatannya dari sisi yang berbeda. Kita sekarang belajar mengenai pernikahan, karena sebenarnya kesembuhan pun juga bisa lewat kesembuhan batin, kesembuhan relasi ketika masalah-masalah kebugaran seksual, seperti yang disampaikan Dr. Ruyandi, itu juga bisa dipicu dari masalah relasi suami-istri. Bahkan Mas Gugung pun juga menyinggung mengenai misalnya padamnya cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada eros, tidak bisa terangsang, walaupun sebenarnya jumlah spermanya cukup ada, bahkan otot-otot sekitar prostatnya juga bagus. Tapi ada masalah psikologis. Inilah bagian saya, pendekatan dari sisi relasi. Malam hari ini pelajarannya adalah mengenai komunikasi yang intim. Karena komunikasi hari-hari ini memang luar biasa. Kita antar benua, antar pulau bisa berkomunikasi, tapi yang berdekatan tidak saling berbicara, karena masing-masing sedang berbicara dengan yang lain, di negara yang lain, di kota yang lain, di benua yang lain. Apa sih pergumulan pernikahan? Boleh dikatakan mayoritas semua pasangan mengalami hal ini, yaitu ngomong tidak nyambung, komunikasi tidak nyambung, seperti dua makhluk hidup dari planet yang berbeda, mendarat di sebuah rumah, lalu tidak bisa saling berbicara. Kalau toh berbicara, ujung-ujungnya berantem, berbeda pendapat, akhirnya sama-sama berpikir, lebih baik tidak usah bicara. Karena dua-duanya tidak berbicara, seperti orang bisu yang di rumah, berdiam diri itu, membosankan bagi seseorang, ada juga yang diam itu nikmat. Tapi yang lain diam itu menderita, ya sudah dia keluar rumah, keluar rumah, keluar rumah, tidak pernah di rumah. Di luar rumah ada teman berbicara, sudah konslet, akhirnya pernikahannya bubar. Apa sih masalah komunikasi, selain soal tidak saling berbicara, sudah berbicara nggak nyambung, berbicara nggak nyambung ini nanti kita akan dalami mengenai perbedaan pria wanita, satu dari Mars, satu dari Venus. Masalah komunikasi juga misalnya, waktu pacaran dulu sih, si wanitanya pengen banget sih teman bicara, dan ternyata juga dapat sih waktu pacaran, cowoknya, pacarnya banyak bicara, suka bicara, tapi setelah menikah kok jadi bisu. Kalau nggak ditanya, ya nggak jawab. Jawab pun sekenanya dan seenaknya. Sebaliknya sama istri juga, kalau ditanya, ya belum-belum udah nanih duluan, udah merasa dituduh, merasa disalahkan, merasa dipojokkan, dengan kata lain, ya taper atau sensitif. Atau suaminya multitasking, jadi sambil bicara, sambil melihat HP, sambil yang lain, ya dengar semuanya sih. Tapi bukan soal dengar apa nggaknya, istri merasa nggak dihargai. Dan sebaliknya juga bisa begitu, suami nggak merasa dihargai, lalu dia marah, padahal istrinya dengar, wanita kan multitasking. Maka cara berkomunikasi yang intim, yang pertama adalah langsung, dalam arti berbicara itu, jangan lewat perantara. langsung dalam arti juga saling melihat. Lewat perantara itu misalnya, ibu mau ngomong sama bapaknya, dia panggil anaknya, nak, itu tanya bapakmu, mau makan apa tidak. Nak, tanya mamamu, dia mau ikut ke mal apa tidak. Suruh anaknya, anaknya lihat makannya enak, dia nggak bilang bapaknya. Langsung jawab sendiri setelah dia cuma muter. Bapak nggak mau makan. Masakin capek-capek, nggak mau makan. Udah, nggak mau habiskan. Bapaknya kebahagiaan. Jadi, komunikasi itu nggak usah lewat orang lain. Apaknya, ngomongin adik, ngomongin ipar, ngomongin mertua, lewat adiknya, lewat yang lain, yang lain pengadu. Nah, setambah masalahnya. Jadi, komunikasi terbaik memang adalah secara langsung. Lebih bagus lagi, juga sebenarnya berbicara. Bukan tertulis, bukan WA. Walaupun mungkin dalam kondisi tertentu, kalau suaminya lagi meeting, di telpon, dia terganggu. Kalau di WA, dia sambil dengerin postnya, dia boleh jawabin WA-nya. Nah, bicara intim. Ini aja, kata intim aja, di telinga wanita, ya itu artinya ngobrol. Tapi kalau dibilang hubungan intim, ya bagi laki-laki itu seks. Jadi memang otaknya aja udah beda. Konotasinya aja udah beda. Bagi bahwa pria itu ya intim, itu ya seks. Hubungan intim, ya hubungan itu seks. Itu intim banget orangnya. Maksudnya akrab banget, gaul banget. Kalau yang bicara itu wanita. Suami belajar, perlu belajar bercerita. Kenapa suami perlu belajar bercerita? Walaupun susah. Karena wanita itu akan deket dengan siapa yang memberikan makanan kepada telinganya. Kalau James Dobson itu berkata, telinga wanita itu satu hari butuh 5.000 kata. Dan wanita itu bertanya pun kadang tidak untuk tahu. Dia sudah tahu, tapi dia bertanya. Karena memang telinganya ini wanita butuh banget masukkan, kalau bahkan dikatakan sampai 5.000 kata sehari. Kalau belum, kayak orang laki-laki belum makan. Jadi kalau suami pulang belum makan, ketemu istri belum ngomong. Itu dua setan sedang bertemu. Tapi kalau suami yang sebelum pulang, dia udah makan snack, ada ganjil di mobil. Istrinya sebelum suami pulang, sudah banyak berdoa, sudah banyak nyanyi. Dia suami pulang, istrinya gak piti banget. Tapi kalau suami pulang belum makan, ketemu istri belum ngomong, itu kayak dua setan bertemu. Saya lanjutkan lagi mengenai inti-inti tadi. Wanita lebih kuat di telinganya dalam arti membutuhkan banyak perkataan dalam satu hari. Maka wanita bertanya, ulangi lagi, untuk hal-hal yang dia sudah tahu. Contoh, dia sudah berdidepan kaca, sudah ngaca, dia sudah tahu bagaimana penampakannya, penampilannya, tapi dia masih bertanya, aku cantik enggak? Kenapa masih ngaca? Masih nanya. Kalau kita laki-laki kan mikirnya begitu. Padahal wanita itu bertanya untuk pengakuan. Bertanya untuk dikomentarin. Dan komentarnya enggak boleh negatif. Kalau begitu jangan minta komentar dong. Dia butuh. Telinganya butuh hal itu. Jadi jangan sampai orang lain yang memujinya. Bahaya. Yang kedua, cara berkomunikasi adalah kehadiran. Ini adalah cerita sedikit. Bagi saya lucu atau konyol. Bukan permindahan, tapi soal pacaran. Jadi ada seorang berpacaran, pada zaman dulu tapi ya, bukan era gadget, era masih pakai surat. Jadi orang yang bertunangan, lalu cowoknya bilang sama ceweknya, aku mau sekolah ke luar negeri. Wah, nangis-nangis lah ceweknya, sudah tunangan. Jangan, aku nanti kangen. Udahlah, nanti aku kirim surat kamu sebulan sekali. Udah 6 bulan, kuliahnya kan 2 tahun, ngambil magister. Aduh, akhirnya ya sudah, aku janji kirim suratnya seminggu sekali. Malah terhibur. Tapi 2 tahun lulus, ditunggu-tunggu. Bukan pulang menikah. Cowoknya bilang, aduh, tanggung nih. Kalau aku kerja 2 tahun lagi aja, aku bisa nabung, bukan hanya untuk cukup nikah, beli rumah. Wah, ceweknya ya nangis-nangis. Bukan soal nikah sederhana aja lah. Rumah ikut orang tua dulu aja lah. Kangen, tapi ya karena dikasih janji. Nanti aku uangnya kirim ke kamu, kamu kumpulkan buat biaya nikah. Dan aku janji kirim surat sehari sekali. Sehari sekali. Nah, 2 tahun kemudian, cowoknya pulang. Ternyata dia menjumpai, pacarnya sudah menikah. Sama siapa? Sama tukang pos. Yang ngantar suratnya, tiap hari ketemu. Ya, bahari tukang pos. Nganter surat, jadi ketemu, ngobrol. Akhirnya suratnya nggak pernah dibuka. Ngobrol sama pengantar suratnya. Koncret lah. Tentu cinta lah. Karena memang cinta itu, komunikasi dan cinta itu, yang paling bagus itu berkehadiran. Karena ada yang tak terwakili dengan sentuhan. Suaminya di Surabaya, istri Mojokerto, suaminya Jakarta, istrinya di Bogor. Itu namanya, kalau era modern ini adalah long, big end marriage. Kalau di luar negeri, namanya komuter marriage. Karena orang pergi keluar kota, itu pakai komuter. Komuter line, pakai kereta listrik. Jadi, suami istri yang ketemunya seminggu sekali. Masih lumayan, tapi banyak juga laki-laki seminggu. Nggak seks aja, ya akhirnya selang laksanin Jumat. Itu dia udah selingkuh. Apalagi yang suaminya di Balikpapan, di Tambang mana, istrinya di Jakarta. Ya, suami istri kirim di duit banyak, ya tenang-tenang aja. Kagetnya, ketika sudah suaminya pensiun, tetangganya levelnya sama dengan suaminya. Tapi kenapa istrinya itu bisa beli ini, beli isi itu. Kan tangkatnya sama. Akhirnya ketahuan suaminya selingkuh, hasil selingkuhannya aja sudah SMP. Karena memang ada hal yang tak terwakilkan kalau nggak ketemu. Walaupun ada video pun, ada call pun, ada WA pun, ada video pun, tapi kan sentuhan nggak bisa diwakilkan. Bahkan, ngomong agak jorok aja, sekalian ya. Pak, kalau suami istri seks pun gimana Pak? Jadi suami istri saling video calling, lalu telanjang-telanjangan, saling merangsang lewat gerakan dan gaya, lalu diseberang sana, tapi sambil melihat video suami istri. Mereka saling melakukan onani masturbasi dengan melihat pasangannya yang disebut dengan video seks pun. Memang kalau seks pun ini, agama apapun dicari ayatnya pasti nggak ada. Karena waktu Alkitab atau Al-Quran ditulis, ya itu nggak boleh nggak ada. Yang pasti seks pun ini juga ditawarkan oleh berbagai jasa layanan seks. Kalau mungkin Anda sering dapat spam, atau PA nyasar, Anda kesepian, hubungin saya. Ada kesepian, video call yuk. Lalu banyak suami yang tidak bisa terangsang dengan istrinya, ternyata ketika dengan orang lain, apalagi memang mereka ekspon, dalam hal berdesah, dalam bergoyang, dalam hal bergaya, dalam hal melepas bajunya satu per satu, dengan seperti ngajaknya tur dalam sebuah rumah, dan setiap pindah kamar dijatuhkan satu bajunya, makin tertantang, makin bergairah, dan betul-betul bisa menikmati ejakulasi lewat seks pun. Ketika yang dilihat bukan mukrimnya, bukan suaminya, bukan istrinya, walaupun tidak terjadi kontak organ seksual, kalau saya ditanya secara agama, saya bilang itu dosa. Tapi ketika yang bertanya ini, Pak, tapi ini kita suami istri. Nah, bingung yang ditanya. Saya kelas seminar itu kadang ditanya sampai hal-hal begini. Saya bilang kalau antara suami istri, tidak dosa. Kalau itu suaminya, itu istrinya. Kalau di Alkitab saya kan dikatakan, apabila seseorang memandang perempuan dan menginginkannya, menginginkannya itu sampai keluar cairan di celananya. Yang seperti dikatakan Pak Ruyandi kemarin itu, keluar cairan yang adalah bagian dari pelicin untuk sperma. Jadi dia terangsang. Nah, perempuan. Tapi perempuan itu adalah kata ganti orang yang tidak teridentifikasi. Kalau suami lihat istrinya sendiri terangsang, ya harus malah. Kalau suami lihat istrinya sendiri tidak terangsang, itu namanya pernikahan yang aneh. Jadi kalau ada ayat bahwa laki-laki, ketika dia memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berjinah di dalam hatinya. Jadi berjinahan hati. Yaitu kalau melihat di mal, melihat orang cantik, melihat orang seksi, atau melihat pornografi, lalu dia onani karena terangsang, enggak bisa menahan diri. Kalau agama saya itu sudah dosa. Tapi kalau melihat suami sendiri, istri sendiri, ya mestinya tidak. Tapi tetap itu tidak kan sama kualitasnya dengan ketika kehadiran langsung. Karena kalau itu, kalau enggak terpaksa banget, kalau saya lebih senang sih suami istri itu kalau mau susah bareng-bareng, senang bareng-bareng, ya suaminya pergi keluar kota, kritis usaha, ya didampingi aja, susah bareng-bareng. Bahkan dengan anak-anak yang diajak, susah itu malah tercipta bonding. Daripada bapaknya, kritis usaha di luar kota, begitu sukses istrinya datang sama anak-anaknya, tapi anak-anak sudah enggak ada relasi dengan bapaknya. Masa emas untuk relasinya sudah hilang. Jadi keintiman memang harus dibangun lewat kehadiran. Masalahnya kalau sudah terlanjur, ya segala gue kayak terlanjur, 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 ya lu enggak mikir. Ya tetap tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Kehadiran dan langsung, maka dua-duanya butuh yang namanya waktu. Maka butuh memang komitmen menyediakan waktu. Mau sehari sekali aja, pas makan malam, ngobrol, atau malah diperjaran lagi, itu pun enggak ada waktu. Mulai rumah, udah makan malam di jalan, di kantor meeting, ya seminggu sekali lah. Hang out, dating, pergi bareng, pokoknya sediakan waktu. Kalau enggak, ya malah waktu dalam kebersamaan yang memang menjadi bagian utama dari pasangan. Misalnya pasangannya bisnis, dagang, yaudah ibu sekali-sekali nemenin dagang suaminya aja. Padahal suami ngajak istrinya, yuk mah kita ke karaoke sama klienku. Istrinya mungkin dalam tanda petik, ya terlalu rohani, maksud ke karaoke, dia enggak mau. Padahal, ya karaoke untuk para bisnis, enggak ada pelacur di sana, enggak ada wanita-wanita. Ya ada juga ya karaoke yang ada menyediakan waiters-nya. Orang bilang ikan-ikan yang di akwarium, yang bisa ditunjuk, lalu diajak karaoke. Itu pun juga diajak hanya nemenin nyanyi, enggak bisa dibawa pulang. Tapi ada juga malah memang family karaoke yang di sana, keluarga demi keluarga, atau orang-orang bisnis, apalagi kalau bisnisnya itu dengan orang Korea, orang-orang Korea itu pulang dari pabrik, makan malam, terus karaokean dulu, baru pulang. Orang Jepang juga begitu, kebiasaannya. Saya ada delapan tahun kali bisnis ekspor. Jadi ya, nemenin bayir itu ya, bayir dari Dubai, dari Arab, kebiasaannya beda, Korea beda, Cina beda, dari Taiwan beda lagi. Saya sudah hampir semua bangsa di dunia ini bermitra dagang, memang waktu itu saya delapan tahun bisnis saya ekspor. Nah, ketika suaminya dalam kepentingan bisnisnya, karaokean, istri dia saja enggak mau. Kayaknya jarang bersama-sama. Sudah enggak bersama-sama, cemburu lagi, curiga lagi. Atau berpikir negatif soal karaoke. Kita karaoke ya, karaoke nyanyi. Tapi ketika jarang bersama-sama, yang ada curiga, yang ada persepsi. Dan persepsi itu belum tentu benar. Memang ada juga persepsi yang benar. Membuktikannya ya lewat bersama-sama. Apalagi kalau pasangannya malah mau ngajak. Yuk kita ke karaoke. Yang repot itu kalau enggak mau ngajak. Bahkan ibu mau ikut saja. Enggak usah. Nah, ada apa tuh? Mau pergi luar kota? Ikut ya. Enggak usah. Ya, keluar kota. Kalau saya keluar kota itu setahun ya. Saya itu sejak tahun 2000-an. Jadi sudah 13 tahun. Setahun itu 52 minggu. Saya itu kalau misalnya nih, minggu besok camp, tapi minggunya saya tinggalkan lebih awal, saya ceramah di Jakarta. Minggu depannya lagi, saya ke Surabaya. Minggu depannya lagi, saya ke Malang. Jadi setahun itu saya bisa mengunjungi, saya di Jakarta paling sekitar, dari 52 minggu itu paling saya 15 sampai 20 minggu. Di Jakarta pada hari minggu. Selebihnya biasanya dalam setahun, misalnya Amerika sekali, yang jauh. Kalau yang dekat, ini saya Juni nanti, awal Juni saya ke Filipina. Ini ke Filipina, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Bangkok, Malaysia, Penang, Penang Malaysia juga. Itu biasanya setahun, totalnya 3-4 kali. Paling sering Singapura, karena anak di sana. Lalu Eropa atau Amerika, salah satu. Kadang-kadang plus Australia. Nah, selebihnya, itu saja sudah bisa kena 5, karena kalau Amerika pasti 3 minggu. Itu sudah 7-8 minggu bisa di luar negeri. 7 kali hari minggu. Ini perginya sempat. Kalau Singapura paling 3-4 hari. Nah, selebihnya, Medan, Manado, Pekanbaru, Malang, Surabaya, itu rata geografis, hampir 40% dari total hidup saya, hari Sabtu dan Minggu, itu di luar kota. Tapi saya kotanya gunta ganti. Dalam setahun itu, Manado sekali, Balibapan sekali, Makassar sekali, Palopo sekali, Palu sekali, Medan sekali, Batam sekali, Tanjung Minang sekali, dalam setahun itu rata. Satu-satu saya ratakan, saya seminarnya begitu, Rotsonya begitu. Dari tahun 2000-an, tiap tahun hidupnya begitu. Itu relatif aman. Tapi kalau bapak atau ibu punya pasangan, suaminya ini seminggu 3 kali, balikpapan saja, terus di situ. Bukan menuduh, bukan nakut-nakutin. Orang banyak selingkuh ketika orang itu pergi ke kota yang sama, berkali-kali, dalam setahun, bahkan dalam sebulan. Kenapa? Karena mas selingkuh kan butuh waktu, bangun relasi, ketemu. Karena keintiman itu dibangun lewat apa? Tadi lewat pertemuan, kebersamaan. Kalau saya, gimana? Kotanya pindah-pindah, 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 itu aman buat saya. Aman buat isteri saya. Aman buat pernikahan saya. Karena memang keintiman itu dibangun lewat kebersamaan, lewat waktu. Maka keintiman dengan siapa saja, baik dengan pasangan, atau dengan selingkuh. Itu ketika terbangun kebersamaan, dan sentuhan fisik, walaupun tadinya hanya nyeberang jalan gandeng, kok malah nggak dilepas. Sudah, konser. Saya ini orang yang punya banyak kenalan orang-orang, atau kalau dulu masih konserlingin orang, ya yang selingkuh. Di awalnya nggak ada apa-apa, cuma berteman. Tapi ada hal-hal yang membuat dia terkaget-kaget. Iseng-iseng tak ajak. Lu kok mau? Bukan iseng-iseng, nyeberang jalan tak gandeng. Lu udah sampai kok nggak dilepasin. Maksudnya apa nih? Lama-lama yaudah, lama-lama jadi. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita membuat komunikasi menjadi intim? Komunikasi langsung, kehadiran yang ketiga, ramah. Hal yang sederhana. Hal yang sederhana. Kita juga tahu, tapi kadang-kadang kita nggak praktek. Apa itu kata-kata ramah? Tolong, ajaib, terima kasih. Tolong, ajaib, terima kasih, maaf. Kok jok, kan? Tolong, ajaib. Tiga kata ajaib, tolong, terima kasih, maaf. Tolong, maaf, terima kasih. Kalau kita pergi ke rumah orang, ketemu orang lain, ketemu bos, kita pergi ke rumahnya bos, lalu istrinya bos, orang tuanya bos, kita ketemu bayar, ketemu istrinya bayar, keluarganya bayar, kita dikasih sesuatu. Kita bilang terima kasih. Kita ketemu bupati, kita ketemu Pak Lurah, eh, orangnya bayar banget, ini rendah hati. Kita dikasih sesuatu. Kita bilang terima kasih. Jadi, berterima kasih itu bukan hal yang baru. Yang banyak orang melakukan. Ketika dikasih orang lain, terima kasih. Tapi aneh, banyak orang ketika dikasih istrinya nggak terima kasih. Istrinya ngasih kopi, ngasih makanan, suaminya ngasih duit. Ya, nggak bilang apa-apa itu. Dan mungkin juga nggak bertengkar. Tapi sebenarnya itu bukan hubungan yang intim. Merusak hubungan, membuat hubungan jadi dingin. Kenapa sih kita bisa berterima kasih, bisa minta tolong sama orang lain? Anda pergi ke airport. Bahkan orang yang tidak dikenal. Bukati, Lurah kan kenal ya. Anda ke airport, mau duduk, tapi ada orang ini tanggung nih. Duduknya agak ketengah dikit, sehingga ini kayak dua kursi dia dudukin nih. Tandanya yang ngesaknya, dia agak-agak. Anda mau duduk di situ, kira-kira gimana? Maaf. Maaf. Boleh nggak saya geser sedikit? Aku mau duduk di sini. Atau tolong ya, geser sedikit. Kita pakai tolong, pakai maaf. Kalau di rumah gimana? Pantatmu itu loh. Begitu pasangan. Pantatmu nih gede. Benda-benda. Bikir. Atau anak deh anak. Kita nggak ngomong suami istri, ngomong anak. Bahkan anak saya pun juga pernah. Anak saya tuh di rumah ngompol. Anak saya pernah di rumah tuh ngompol, ngompol. Lalu nginep di rumah temen. Saya nggak kasih tadinya. Hibur. Siang minum yang banyak apa? Sore nggak apa-apa. Habis makan malam, udah minumnya dikit-dikit. Malam-malam kita monitor. Lagi di mana? Lagi di Pondok Indah. Ngapain? Tadi sih minum jus ini. Sekarang lagi minum es krim. Ini minum apa aja, diminum malam-malam. Udah lah, bagit-bagit batik saya nih. Pasti ngompol. Besok paginya, kita telpon dulu, karena anak saya pasti tidur di rumah temennya itu. Kontak dengan ibunya. Bu, anak saya ngompol nggak? Coba bisa cek. Agak siang kan? Nggak sih, Pak. Jangan-jangan itu. Kamar ibu kan pakai AC. Cepat tuh keringnya. Dicek lagi. Saya nggak cek lagi. Saya udah cium-cium nggak bau. Kasirnya dicium-cium. Kasir ibu kering banget sih. Jadi kasirnya rasang kering, bau-nya rasang hilang. Nggak, Pak. Ini udah tak pegang-pegang, tak cium-cium. Kan beda nggak? Ya sudah lah. Lalu saya tanya sama anak saya. Eh, kamu bener nggak ngompol? Nggak. Kenapa aku nggak ngompol? Kan malu, Pak. Kalau di rumah orang ngompol. Oh, kamu malu ya di rumah orang lain, jadi nggak ngompol. Kenapa di rumah kamu nggak mau? Kan rumah sendiri. Ya, anak. Di rumah orang lain nggak ngompol, di rumah ngompol. Saya pikir hidup ini aneh ya. Anak-anak ya begitu, Bapak-Ibu ini di airport sama orang lain sopan, sama pasangan nggak sopan. Banyak orang yang menurut saya otaknya kebalik. Otaknya kebalik, hatinya kebalik, atau gimana sebetulnya. maka kita kadang hal yang cederhana ini, kita kalau ada pertemuan yang seperti ini, bahkan mungkin jarang kali dengar ceramah seperti ini, yang mengingatkan seperti ini. Kita bisa menjumpai kasus seperti itu di mana-mana. Kalau saya seminar onset, yang datang ratusan, yang datang itu, cengar-cengir, manggut-manggut, cengar-cengir, manggut-manggut. Betul Pak Jarod, betul, beneru, betul, amin Bapak, amin. Sambil kayak disadarkan hal-hal yang memang terjadi, tapi tanpa disadari, dilakukan, dan itu sebenarnya tidak membangun relasi yang baik. Masih ada saran lagi dari orang yang namanya Nancy Cobb, dan Connie Gripsey, yang bukunya itu berjudul, How to get your husband lesson to you. Ini tips untuk ibu-ibu, bagaimana caranya membuat suami itu mendengarkan. Karena mendengarkan itu pekerjaan yang susah buat laki-laki. Kalau disini ada ibu-ibu, atau ibu yang dengerin, di rekamannya, mendengarkan itu pekerjaan yang susah sekali buat laki-laki. Kalau disini Bapak-Ibu ada yang ikut Zoom ini suami-istri, Ibu bisa lihat suami-istrinya, lihat telinga suaminya, Ibu lihat telinga suaminya, sambil berkata, oh itu cuma aksesoris ya, itu daging tubuh aja tambah di situ. Jadi telinga laki-laki itu hampir enggak ada fungsinya. Laki-laki itu kalau toh mendengar itu dia enggak dengeri. Beda telinga wanita. Nanti kalau kita bahas mengenai man from Mars, women from Venus, itu perbedaannya diantaranya laki-laki itu matanya. Wow, melihat sesuatu, laki-laki wanita, uh telinganya dia. Ini telinganya luar biasa. Itu kualitas satu, masuk ke telinga, muter di hati, muter, muter, mulak, mulak. Kalau belum dikeluarkan kembali, mulak. Makanya dia ngegosip, dia ngomong kesana kemarin. Kalau laki-laki itu enggak suka gosip. Bukan enggak suka sih, enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Karena waktu mendengarkan kemarin, dia enggak dengerin. Jadi gimana mau dikeluarkan kembali? Masuk aja tidak. Enggak punya kemampuan mendengar. Maka banyak kalau di sini ada ibu-ibu yang ikut Zoom atau rekaman, Anda tidak sendirian. Kalau Anda punya suami yang susah mendengar. Tapi ada tips dari Nancy dan Connie. Dua-duanya pengarang bukunya perempuan. Apa nasihatnya supaya suami itu mau dengerin? Nah, satu, bijaksana dalam berkata-kata. Saya lewatin aja. Sudah banyak dibahas sama pembicara yang lain. Atau kalau ada pertanyaan-tanya jawab, ya nanti ditanyakan aja, Pak, itu apa maksudnya bijaksana dalam berkata-kata untuk istri? Saya bahas yang jarang dibahas pembicara lain. Misalnya tips 5 menit pertama. Di dalam berkomunikasi, khususnya istri kepada suami, belajarlah bijaksana dalam arti adonannya tips 5 menit pertama. Ini berlaku juga untuk bapak-bapak sendiri. Kalau bapak-bapak mau membangun relasi bisnis, terutama dengan bayar, orang bank, mau ngambil kredit, mau mengalami minta izin sama pemerintah, sama pejabat, dan sebagainya. 5 menit pertama, itu harus berita positif. Anda pergi bisnis dengan supplier, 5 menit pertama, wih, pabriknya besar sekali ini, Pak, luar biasa. Saya lihat ini semuanya sibuk. Wah, ini efisien sekali dong di pabrik seperti ini. Wah, ini pasti tingkat produktivisnya lebih daripada yang lain. Saya bisnis cukup lama. Dari tahun 1992, saya punya bisnis namanya Iva. Kita subkon ke banyak supplier, sepatu, baju, bapak-bate, di ratusan supplier. Jumlah supplier kita sampai ratusan. Karena kita pegawai saja, gudang kita itu alamannya 4 hektare di parung sana. Gedung gudangnya 2 hektare. Di kantor pusat, administrasi, kita punya pegawai 300. Kita punya stokis di 200 pabupaten. Kita banyak berhubungan dengan supplier. Supplier pun kita mau hubungannya baik, coba dikasih harga yang terbaik. Tapi datang nggak langsung menawar. Kalau full gospel itu ada full gospel businessman. Itu ada pengusaha-pengusaha yang bikin pertemuan. Dinner meeting, lunch meeting. Kalau berbicara, itu harus yang positif. 5 menit pertama, wih, pabriknya bagus, begini, begini, begini. Wah, kalau produktif, wah ini produktif sekali. Seberapa tingkat produktivitasnya? Wah, ngobrol. Wih, Pak, saya tahu public lain nggak setinggi ini. Ini produktif seperti output per hari dibanding dengan misalnya jumlah karyawan atau speed-nya tinggi sekali. Oh iya, Pak. Wah, bangga dipuji-puji. Nah, kalau begitu, tapi harganya bisa lebih murah. Kujung-kujungnya kita nawar harga. Tapi bagian-bagian yang menentukan harga tadi tanpa nggak tahu dihasilkan apa nggak, kita gali, kita puji, kita gali, kita puji. Itu sebenarnya kan berhubungan sama harga. Nah, berarti sekarang saya mau tawar, Pak. Tempat public lain harganya segini. Berarti Bapak bisa dong turun. Kalau kita mau costing ini sepatu ini, bahan bakunya berapa ininya, berapa ininya, berapa di bedah begitu. Bapak bisa lah kajar-kajar segini. Kebanyakan sambil ngobrol, otak kita ngitung harga. Baru mikir, Pak Jarul, kita nggak kepikir. Akhirnya harga diberikan. Nah, kadang-kadang kita 5 menit pertama positif. Nah, sama juga Ibu. Ini contoh buat Ibu, kalau berapa-berapa ngomong sama Bapak. Begitu Bapak pulang, aduh, Pak, ini, Pak. Ini aku hari ini bikin nasi goreng, ikan asin, pakai petai. Kesukaan kamu. Kamu suka ini, Pak. Iya, aduh, dah lama lagi nggak makan. Maka itu, Pak, aku sediain ini buat kamu. Ini khusus, Pak. Ini petainya. Tadi aku beli di pasar tinggal sedikit. Wah, sampai rebutan buat dua ibu. Aku minta separuh dikasih untuk. Wah, cerita soal bagaimana perjuangan ibu bikin nasi, petai, goreng. Itu, gitu ya. Itu berita positif, kan? Suaminya udah makan, udah enak. Suaminya mulai mikir. Loh, kok kamu nggak makan? Udah sih, dari ijib-ijib dikit. Ya, gimana sih? Ya, nggak apa-apa. Tapi suaminya udah dikasih berita. Itu kesukaannya dia. Enak. Nah, itu 5 menit pertama. 5 menit kedua, berikutnya. Pak. Itu sih beras terakhir. Masanya beras terakhir, ya, berasnya udah habis. Suami, ini kasih tau itu beras terakhir, dia buka dompetnya. Ini, ini 500 ribu. Makasih, Pak. Ya, itu uang terakhir. Tiemat, ya, Pak. Itu uang terakhir, Pak. Yang aku punya. Tapi ya, komunikasinya sama-sama terakhir, tapi berbeda. Bukan, gimana sih kamu laki-laki? Duet nggak banyak, begini-begini. Kamu sih gimana? Beras habis, nggak bawa pulang. Ini berasnya tinggal sedikit, tau nggak? Ya, tinggal sedikit tuh masih ada. Ini tuh terakhir, udah nggak ada lagi. Tapi beritanya bagus. Daripada beras masih ada 2 liter. Tapi beras udah mau habis. Kamu tuh gimana? Baru mau habis. Belum habis. Habis juga belum. Ini beras terakhir aja beritanya bagus. Itu namanya berita positif. Sebelum minta duit. Contohnya yang lain lagi. Biar gampang praktis kasih contoh. Pak, Pak. Hari ini anak yang... Anakmu tuh. Anak berapa? 3-4 orang? 2 orang? 3 orang? 4 orang? Salah satu ada ya? Atau 2-1 ya? Salah satu. Salah dua ada ya? Ya kayak suami ya? Kita mau ngomong yang satu. Jangan-jangan. Satunya lagi dulu. Berita positif dulu. Pak, anakmu tuh. Hari ini nilainya bagus banget tuh. Dia dapet nilai 9 loh. Memang itu pinter kayak kamu. Itu. Itu 5 menit pertama. Lalu sih. Ini gimana? Yang satunya. Ya ada masalah dikit sih, Pak. Dikit tuh. Ngomongnya jangan. Wih ada masalah gede. Jangan. Ada masalah dikit. Masalah apa? Ya ternyata dia sudah 3 bulan nggak payah SPP. Terus tadi dia ketahui bahwa si Dipono. Terus ngelawan lagi sama ke belah sekolahnya. Itu pasti lagi gede banget. Tapi ngomongnya ada masalah kecil. Gini gitu ya. Jadi jangan langsung pulang tuh. Pak, lu anakmu yang mukanya kayak kamu tuh. Kurang ngajar kayak kamu tuh. Yalah. Anak satu yang kayak bapaknya bagus nggak dipuji. Itu namanya hukum 5 menit pertama. Anda cukup dewasa nggak untuk melakukan hukum 5 menit pertama? Atau Anda mau langsung tune the point, pulang dikasih tahu jelek-jeleknya kayak kamu lagi. Itu anakmu tuh gitu ya. Padahal anakmu yang lain bagus. Nggak diceritain. Nah itu namanya 5 menit pertama. Kalau Anda mengerti hukum 5 menit pertama, Anda akan baik-baik dengan siapa saja. Dalam itu mau di kantor, itu mau di bisnis. Yang ini mengenai ilmu komunikasi. Hukum 5 menit pertama. Berikutnya nggak masalah. Berikutnya Anda harus menyampaikan memang apa yang harus disampaikan. Nggak bisa berita baik terus. Lalu membahas masalahnya kapan. Tapi selalu 5 menit pertama ini akan membuat Anda punya good attitude. Nah good attitude itu penting. Bukan menyalahkan, bukan mencari siapa yang salah. Tapi mencari solusi. Bahkan mungkin kita berkata ya ada masalah kecil gitu. Masalah gede banget. Tapi berkata masalah kecil itu aja sudah. Itu juga good attitude. Apa itu ramah? Yang pertama, kata ajaib. Yang kedua, 5 menit pertama. Yang berikutnya adalah senyum. Mau aja senyum dulu. Senyum. Senyum. Senyum, senyum, senyum. Ngapain, ma? Senyum, senyum. Teras terakhir. Nah kenapa sekarang senyum-senyum lagi dikasih duit? Ternyata juga kamu punya uang yang terakhir. Benas ya terakhir, uangnya terakhir, suami isti senyum-senyum. Itu suami isti langka. Itu namanya suami isti bahagia. Duitnya nggak banyak. Tapi mereka ramah. Ramah itu senyum. Belajarlah untuk tersenyum. Makanya waktu anak saya umur 27 tahun menikah, dia tanya, Pak, ma? Aku pengen nanya ini sebelum menikah. Tanya apa? Papa, ma itu pernah berantem nggak sih? Anda tahu betapa keluarga atau saya dan istri atau keluarga saya ini mungkin agak langka di muka bumi ini. Anak saya umur 27 tahun. Belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah melihat saya bertengkar sama istri. Saya punya pembantu itu 16 tahun, 14 tahun. Saya punya sopir itu kerja sama saya itu sampai 26 tahun. Bukan karena mereka gajinya tinggi. Mereka merasakan sorga di rumah kami. Mereka merasakan damai di rumah kami. Anak saya, kalau kami bertengkar pun pernah bertengkar. Tapi kalau kami bertengkar itu dinding sebelah nggak dengar. Paling kamu sanguin banget. Bukan kamu pelupa. Kamu sanguin banget. Jadi kami bertengkarnya kata-katanya ilmiah. Managerial. Kata-katanya sangat manajemen. Maka nanti kalau supaya bisa begitu, tak ajar kan mengenai personality. Bahwa manusia itu sudah sanguin, pragmatik, melankolik. Melankolik itu begini, pragmatik itu begini. Jadi kalau pasangan mau ngeluh, ya paling kamu itu pragmatik banget. Cukup udah. Bukan pelabelan, karena pragmatik pun ada baiknya. Sanguin juga ada baiknya. Tapi mengakui juga memang kelemahan kamu itu bukan karena personality kamu, pribadi kamu. Tapi kamu terlahir memang dengan kelemahan hal itu. Itu bedanya ngomong, kamu tuh males, nggak ada ide, sama kamu tuh pragmatik. Jadi pragmatik itu adalah bawaan dasar. Yang Tuhan ciptakan seperti itu. Tapi juga Tuhan memberikan kemampuan untuk berubah. Tapi memberikan label kamu males, sama kamu pragmatik, itu dua hal yang berbeda. Terutama menjadi berbeda, ketika dua-duanya punya pemahaman, pragmatik itu apa. Sehingga kita bisa loh. Menikah puluhan tahun, tanpa pertengkaran yang melukai hati itu bisa. Kalau saya bilang bila bisa-bila bisa, ya karena kami begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ramah. Ramah adalah tiga kata ajaib. Lima penit pertama, senyuman. Maka kita perlu menjaga ramah. Menjaga lidah berkata ramah. Menjadikan komunikasi terasa mudah. Dan hubungan menjadi mudah. Nah, ini teman-teman perlu belajar bikin puisi ya. Kata-kata puisi supaya makin puitis. Yang keempat, bagaimana komunikasi intim. Nah, tadi kan ini sebenarnya menjabarkan dari yang ini ya. Bijaksana dalam berkata-kata. Masih nasihat untuk istri. Ya, untuk suami juga sama. Bijaksana dalam berkata-kata. Apa itu? Misalnya mau menasehati. Ya, ini berlaku untuk suami, untuk istri juga. Kalau menasehati, itu jangan demi diri sendiri. Misalnya suaminya marah depan umum. Atau istri marah depan umum. Ya, katakanlah bapaknya yang marah depan umum. Lalu istri bilang, kamu tuh kalau marah jangan depan umum. Saya malu dong. Itu bukan nasihat. Anda mengurusi diri Anda sendiri. Jadi kalau mau ngomong sama suami itu harusnya, Pak, kalau kamu marah depan umum, nanti kamu dinilai sebagai orang yang tidak bijaksana. Saya sih nggak apa-apa dimarahi depan umum. Saya kan orang tambah. Tapi bagaimana dengan anggapan orang ini terhadap kamu. Kalau marah sih nggak apa-apa. Di rumah aja nanti kamu marah sama saya. Jadi bahkan ibu bersedia dimarahi. Ya sebenarnya suami istri tuh boleh kok marah kalau memang ada yang salah dan perlu dimarahi. Tapi kalau udah makin lama makin dewasa, cintanya berkembang, sebenarnya juga nggak perlu marah. Tanpa marah aja komunikasi lebih baik. Tapi seandainya salah satu nggak dewasa dan marah-marah depan umum, nggak usah bilang, kamu tuh jangan marah di depan umum. Ngomong kamu marah ini, ini kan di jalan. Nah itu sama. Kamu juga marah-marah di jalan, memang itu nggak senang marah. Jadi kalau dimarahi di depan umum, ya diem aja. Nggak usah bilang begitu. Nanti sampai di rumah, kamu tuh kalau mau marah di rumah aja. Jangan di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan, di depan gereja, di depan mesin, ngomong begitu. Ya tadi sama saja. Si ibu juga sedang marahi suaminya. Kamu jangan marah di depan umum. Lah itu sedang marah. Bukan marah, saya nasihatin kamu. Ya sama juga, tadi juga saya nasihatin kamu. Kan begitu ya. Jadi akhirnya ya pernah kata-kata. Jadi kalau mau nasihati, jangan marah depan umum itu, juga jangan ngasih nasihat depan umum. Kalau nggak berarti memang berdua sedang marah di depan umum. Apalagi alasannya, kamu nih bikin saya malu. Iya memang saya sengaja bikin kamu malu. Kamu cepat mati, kamu mati saya bisa kawin lagi. Jadi jangan menasihati itu demi dirinya sendiri. Bahkan ini bukan hanya untuk pernikahan. Dalam kelas parenting pun saya mengajarkan menasihati itu jangan demi diri sendiri. Nah kamu tuh jangan nakal. Kalau kamu nakal, papa malu. Papa ini guru tau nggak. Itu mah bukan nasihati. Itu menasihati. Itu menjaga nama baiknya sendiri. Nah kamu nilainya jangan jelek dong. Kalau kamu nilainya bagus, kamu bawa nama harum keluarga. Kalau kamu nggak nakal, papa bangga dengan kamu. Diucapkan berkali-kali. Masuk alam bawah sadar. Ternyata aku nih hidup untuk papa. Sekolah ini untuk papa. Nilai bagus untuk papa mama. Kapan aku hidup untuk diriku sendiri? Dia tidak akan punya kesadaran. Bahwa sekolah itu untuk dia. Beda kalau begini. Nah kalau nilainya bagus, masa depanmu luar biasa. Kalau kamu nilainya bagus, kamu akan bangga dengan dirimu. Suatu saat kamu akan bangga dengan dirimu. Kalau kamu nilainya bagus, bukuru sayang sama kamu. Kalau papa, nilainmu berapa pun papa sayang. Tapi kamu, kamu akan bangga dengan dirimu. Jadi itu nasihat bijak. Selebihnya itu bukan nasihat sendiri. Banyak orang sebenarnya tidak menasihati orang lain. Banyak orang itu sebenarnya mengurus dirinya sendiri. Ketika orang mengurus dirinya sendiri, yang lain berasa nggak dicintai. Nasehatilah demi orang yang dinasihati. Di luar itu bukan nasihat. Di luar itu sebenarnya orang sedang terluka dan mengurus dirinya sendiri. Maka orang tidak mau dinasihati. Anak nggak mau dinasihati. Karena dia merasakan itu bukan nasihat. Bukan nasihat buat dia. Nasihat bijak. Belajarlah jadi korban yang bahagia, korban yang mulia. Kenapa itu korban bahagia, korban yang mulia? Ini saya pelajaran yang sangat sulit. Tapi sudah olah nafas, olah nafas, sampai istilahnya John Kabat Sin itu bukan tentang berjalan spiritual. Ini perjalanan spiritual untuk mencapai kedewasaan. Ketika orang mencapai kedewasaan, melihat orang lain salah, itu adanya belas kasihan. Jadi misalnya Anda punya suami selingkuh atau istri selingkuh, itu kasihan kalau dia mati masa beraka. Kasian banget sih. Jadi kita kasihan sama orang yang berusaha. Anda punya suami marah-marah-marah, ada kasihan Tuhan dia marah-marah sama saya. Nanti kalau jantung di putus bagaimana, Tuhan tolong dia kekuatan, jangan dia mati dulu, karena dia masih marah-marah emosi begitu, dia belum baik, dia belum beramal. Orang mulia itu kasihan sama orang jahat. Kasihan karena kalau dia nanti mati, masih dalam dosanya, dia nggak tahu kemana itu nyawanya atau arwahnya. Tapi karena susah, unda dulu di akhir-akhir kelas nanti, bagaimana mencapai kedewasaan, bukan hanya kedewasaan psikologis, tapi kedewasaan yang namanya spiritual. Kita lanjutkan dulu lagi. Nasihat bijak. Nasihat untuk istri, khususnya masih-masih istri juga, dan buat suami berikutnya. Kalau janji sama suami, tolong re-confirm, 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 re-confirm. Kenapa? Karena banyak laki-laki itu pelupa. Itulah kenapa suami ada sekitaris di kantor yang mengingatkan. Kalau nggak diingatkan, nanti ibu merasa nggak dicintai, merasa dikianati, padahal istri bukan nggak memberi prioritas, bukan mengkianati, bukan ingkar janji. Satu kata, lupa. Kita kasih contoh ya, betapa pentingnya re-confirm. Pak, nanti hari Sabtu kita makan malam ya. Ya, benar ya. Ya, carut ya. Ya, tapi dia nggak carut. Udah dijanji itu. Itu janjinya hari Rebu, hari Kemis. Hari Jumat dikenal lagi. Pak, besok malam, kita makan malam bersama-sama ya. Ya. Saya ulang tahun lah, kita ulang tahun pernikahan lah, anak ulang tahun lah, pokoknya penting lah. Ya, 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 gitu. Jumat diingatkan, iya. Tapi hari Sabtu dia pergi ke kantor, kantor masuk setengah hari. Di kantor sibuk, 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 ditelpon temennya. Eh, ntar sore ya, ada sana nggak? Nggak ada sih. Pergi ya, kita jam lima ya. Ya. Makanya hari Sabtu kalau perlu dikantam lagi, ntar sore ya, gitu. Jadi, kadang-kadang harus di dekat kemana, Pak. Ya, 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 ya. Jadi sore dia pergi. Eh, bukan pergi. Dia dandan lebih awal kan. Jadi sama ibu kan pergi jam enam. Jam lima suami udah rapi. Ibu seneng banget ya. Hari ini suami awal banget nih. Jam lima udah mandi. Wah, semangat banget buat malam ini. Semangat apa? Kan nanti malam kita mau pergi. Aduh, aku janji sama temen jam lima. Iya, gimana sih? Aduh, sorry, sorry, sorry. Kirain suami semangat mau pergi sama ibu. Tanya mau pergi sama temen jam lima. Kenapa? Terus sama lima perangkat tempat udah mandi. Itulah kenapa harus dikenpem, dikenpem, dikenpem. Kenapa banyak bos lagi-lagi punya sekitaris yang mengingatkan lagi, Pak, jam dua meeting ya. Pak, sampai ini begini ya. Sebelum saya bangkut, saya punya sekitaris pribadi. Bukan istri, sekitaris yang ngatur jadwal saya, bayar HP saya, mengingatkan apa. Tapi belakangan begitu, kita pakai sekitaris ya, semuanya dipegang sama istri, ketemu di jadwal. Tapi dulu saya transfer ke adik, bayar telepon, bayar ini, itu pun sekitaris semuanya, termasuk ngatur agenda saya, meeting di mana, meeting di apa, jam berapa di mana, hari ini. Udah itu sekitaris yang atur semuanya. Ada yang mengingatkan. Ketika saya nggak punya sekitaris, sempat merasa berjuang. Tiba-tiba saya harus sendirian. Dulu ada supir, ada sekitaris, sekarang semuanya, supir pun sendiri, kerjaan-kerjaan. Ini kayak olah nafas, camp. Ini yang camp kebugaran ini, Anda daftar ke Bu Intan ya. Yang kanker itu, daftarnya pun ke saya, bayarnya pun ke saya. Nanti ngatur kamar hotelnya, dan saya akan moto ajak Bu Intan untuk bareng-bareng ngatur kamarnya. Dicek ulang. Saya takut saya nggak teliti. Dan saya sebenarnya orang yang berbekal, berangkat tadi ketika telitian. Bisa mencoba untuk, bisa mengurus hal-hal yang bersifat juga administratif. Tapi nggak banyak ya, orang yang bisa bertumbuh dari banyak ngomong ke administratif, administrasi, pendaftaran, nggak ada yang meleset. Wah, nggak gampang. Maka tetap, yang namanya suami istri, lebih baik reconfirm, ulangi reconfirm. Nasehat demi dia. Kalimat, kalimat-kalimat positif. Bukan kalimat negatif atau mencelah. Apa itu? Kamu tuh jangan males. Ganti-ganti-ganti. Pak, kalau kita rajin, kita diberkati. Dan gunakan kita daripada kamu. Kalau kamu rajin, kamu diberkati. Itu kayak ibu ke anaknya. Ibu harus ingat, suami Anda bukan anak Anda. Banyak orang nggak bisa membedakan peran. Kalau ikut camp, jadi camp itu yang macam-macam ya. Anda ikut camp, saya, Mas Gunggung, Dr. Genti. Saya masuk di area psikologi, Mas Gunggung, di ritme nafas. Dr. Genti, imun. Kalau nanti Anda ikut lagi camp, saya dengan ibu Sinta, modul saya pun beda. 10-12 sesi, materinya beda lagi. Lalu, olah nafas saya senci, tapi dari ibu Sinta, nanti lebih banyak juga menggalami atau menggali karena masalah. Jadi, ada hipnoterapi, satu demi satu. Satu orang sampai 4 sesi, maka campnya itu 6 hari. Karena hari demi hari, bergindiran siapa yang di hipnoterapi untuk menggali akar masalah. Sebelum camp pun sudah ada, diminta datanya, data pernikahan, data anak, masalah apa, ditulis dulu, sehingga waktu camp itu lebih rinci. Nanti di camp saya, dengan kita, dengan Mas Gunggung, nggak sampai sedetail itu, kalau latar belakang psikologi. Tapi detailnya nanti, Anda diukur HRV-nya, EEG-nya, ritme mana nafas yang cocok. Jadi memang, aliran nafas itu, alirannya banyak, dan punya keunikan tersendiri. Ketika orang nafas senci, itu dimonitor, hari demi hari, bukan HRV, EEG, tapi perasaannya. Sudah bikin laporan, apa yang dirasakan. Kalau tadi waktu merem, itu melihat apa. Nggak lihat apa-apa, tulis. Melihat ini ditulis. Muncul perasaan ini ditulis. Dimonitor, hari demi hari. Bahkan sehari tiga kali, dalam BA Group itu, isinya laporan olah nafas, laporan meditasi. Jadi saya lihat memang, tiap lembaga, ternyata punya keunikan tersendiri. Tapi bagus lah ya, jadi saling melengkapi. Oke, kita lanjutkan lagi, ke materinya. Memang marriage healing. Nasihat masih untuk istri. Untuk berbicara, bahkan kalau perlu membuat appointment. Pak, nanti malam ada acara nggak? Nggak. Aku pengen bicara ya. Jadi nggak langsung bicara. Itu membuat dia merasa dihargai. Kedua, itu membuat suami, mempersiapkan diri, untuk apa yang akan dibicarakan. Nah, bicaranya itu namanya tematic meeting. Kalau ngomong anak, ya anak saja. Kalau ngomong uang, ya uang saja. Jangan uang, nyambung anak, nyambung liburan, nyambung apa. Laki-laki kepalanya bisa meledak. Dia stres, dia teriak, dia berantem, dia merah. Beda dengan wanita. Wanita itu ngomong, bisa dari mulai ngomong gaduh-gaduh, ngomong liburan, ganti uang, belok ke tetangga sebelah, semuanya diomongin, sambung menyambung. Karena memang wanita itu multitasking. Suami Anda tidak seperti itu. Maka perlu appointment, dan tematic meeting. Nah, sekarang untuk ganti saran untuk lebih banyak untuk suami, untuk poin ini. Saran komunikasi yang intim, termasuk intim versi laki-laki, yaitu seks. Tapi, Dr. Mark Gullstone, penulis buku, The Six Secret of a Lasting Relationship. Ini semua kalau dibahas, jadi satu sesi tersendiri, mengenai Lasting Relationship versi Mark Gullstone. Tapi kalau saya singkat saja, menjadi empat hal yang perlu dipersiapkan sejak awal pernikahan, dan lebih penting lagi, makin penting ketika masuk usia pernikahan yang di atas 30-an tahun. Saya 33. Tapi kadang-kadang terasa lebih perlu saja, sudah 20 tahun pernikahan ke atas, sudah dibutuhkan. Tergantung menikahnya usia berapa. Tapi yang pasti, mendekati sebelum atau mendekati istri menopos, laki-laki andropos, kemampuan seksualnya, secara kemampuan berkurang, tapi maunya tidak berkurang. Yang ada mau, mau tapi tidak mampu. Orang bilang begini, laki-laki itu mau, tapi tidak mampu. Nempel langsung metu. Baru dicelup, sudah keluar. Jadi mau tapi tidak mampu. Kalau wanita itu mampu. Tapi tidak mau. Mampu. Maaf. Kalau pasanya kasar ya. Mampu. Tinggal pasang lubangnya saja kok. Kalau laki-laki kan harus berdiri. Wanita kan tidak perlu berdiri. Laki-laki. Kalau tidak berdiri, tidak keereksi. Tidak bisa main. Jadi kalau laki-laki itu butuh, laki-laki butuh kemampuan. Kalau wanita, butuh kemauan. Repotnya suaminya mau, suaminya mampu, istri tidak mau. Atau suaminya mampu, istrinya mau, suaminya tidak mampu. Repot. Atau suaminya pun sebenarnya mau juga, tapi tidak mampu. Atau tidak mampu, tapi mau. Tidak mampu. Yah, kakaknya abisnya ini masalah mau dan mampu. Kita selesaikan satu persatu. Dan itu bisa lewat penyelesaian masalah relasi terlebih dahulu. Makanya Mark Goldstone itu menyarankan yang namanya keintiman biologis non-seksual. Apa itu keintiman biologis non-seksual? Dasarnya seperti sentuhan memori kulit, dan seterusnya. Saya langsung tuntuk poin saja bahwa keintiman biologis non-seksual. Kalau bapak cukup penguasaan diri untuk berbiasa bergandeng tangan, tidur pelukan kaki, kaki sama kaki ketemu, bahkan berciuman bibir dengan bibir, tapi tidak seks. Banyak wanita dengan data bahwa memori kulitnya lebih tajam daripada laki-laki. Istilahnya memang memori kulit atau kepekaan kulit. Di mana di bawah kulit ini seperti ada otak untuk mengingat. Itu istilah. Maksudnya mengingat itu otak. Kenapa diberikan istilah memori kulit? Kalau bapak baca buku mengenai perbedaan pria-wanita, maka salah satunya perbedaan sensibilitas kulit. Di mana wanita itu kulitnya lebih peka. maka wanita menikmati dipeluk, dirangkul. Katanya. Kenapa pakai katanya? Kadang ada bapak-bapak bilang begini, Pak Jadot, saya sudah baca tuh buku. Langsung saya praktekan, Pak. Isti saya peluk, Pak. Tapi tidak seperti teori, Pak. Di teori itu wanita suka dipeluk, suka dirangkul. Tapi isti saya begitu dipeluk. Jangan peluk-peluk. Jangan peluk-peluk. Lah gimana, Pak? Apa isti saya frigit? Atau dia itu sebenarnya jiwanya laki-laki, badannya aja perempuan? Jadi, nggak seperti perempuan? Bukan, Pak. Bapak nikah sudah berapa tahun? Sekian tahun. Selama ini bapak ingat nggak? Kalau bapak peluk-peluk itu hanya selalu sebagai pendahuluan kalau malamnya mau bercinta. Kalau malam nggak akan bercinta, bapak nggak peluk-peluk. Bapak nggak gandeng-gandeng. Akhirnya istri punya memori. Kalau peluk-peluk gini pendahuluan. Nanti malam bab tiga itu seks. Dia nggak mau bab tiga-nya. Mumpung lagi peluk-peluk, ditolak saja. Coba, Bapak. Peluk-peluk nggak ngajak seks. Peluk-peluk nggak ngajak seks. Pada dasarnya wanita suka dipeluk. Pada dasarnya wanita suka digandeng. Kecuali yang ada adalah memori. Peluk gandeng, seks. Peluk gandeng, seks. Tidak seks, nggak peluk, nggak gandeng. Makanya Anda jangan heran kalau Anda ketemu pas kebetulan saya sama istri di mal, mau di Jakarta, mau di Singapura, kita jalan, kita gandengkan tangan. Nanti malam nggak seks. Emang begitu kayaknya. Anda mungkin pas kebetulan naik pesawat sama saya, saya nggak tahu Anda siapa, tapi Anda tahu saya. Pergi sama istri di pesawat, kita gandengkan tangan. Bahkan saya setir mobil aja kalau jalannya lagi kosong. Saya setir tangan satu, tangan satunya, saya cari tangan istri saya. Kita gandeng dia. Kita membiastakan diri aja. Jadi kayak orang pacarannya terus. Sampai ada orang yang mikir, saya kan Jawa, itu kan Tiongwa. Ada yang sempat mikir orang yang nggak kenal istri saya siapa. Ini istrinya atau istri muda sih. Istrinya atau istri muda sih. Mesra amat. Atau pernah lagi, yang lebih parah lagi saya sama anak saya, anak perempuan. Ini anak sama bapak atau anak sama istri muda. Masa anak sama bapak mesra banget. Begitulah kita. Kita keluarga yang membiasakan keintiman biologis termasuk peluh dan rangkul. Dan itu membawa pada keintiman komunikasi. Hari ini kita temanya bukan seks. Tema kita itu adalah komunikasi yang intim. Tapi komunikasi itu intim, komunikasi itu mudah ketika orang itu sedang bermesraan. Kenapa waktu berpacaran komunikasi mudah? Gak ada tuh orang laki pacaran panggil saya, Kak Jarot, padahal saya puluhan, belasan tahun jadi ketua kaum muda. Baik di tingkat lokal apalagi di tingkat nasional. Gak ada kaum muda itu yang panggil saya, Kak Jarot, kita mau pengen seramah komunikasi dalam berpacaran. Karena berpacaran pandai berkomunikasi. Setelah menikah, gak tahu kenapa gak bisa pada komunikasi, pada di rumah bisu, komunikasi berantem, gak saling mengerti, menjadikan susah banget, saya butuh aneka teori, teori seperti ini. Ya sebenarnya, karena mereka kehilangan keintiman, gak dibangun. Karena Mark Hulston menyarankan, bahkan komunikasi itu akan otomatis tiba-tiba gampang dengan sendirinya. Ketika Anda bangun kemesraan non-seksual. Biasakan pergi, kandeng tangan, pergi berpelukan, biasakan aja. Mesra itu gak ada kok genetik. Ya emang ada sebenarnya, tetapi bisa mutasi genetik. Manusia bisa mengalami mutasi genetik. Manusia itu makhluk yang paling adaptatif. Dinosaurus itu udah punah karena gak adaptatif. Makhluk-makhluk hidup yang lain yang punah-punah itu gak bisa adaptatif. Kalau kita percaya ada hari kiamat itu manusia masih ada sampai hari kiamat. Saya gak tahu mau monyet masih ada apa enggak. Ayam masih ada apa enggak. Tapi manusia yang pasti masih ada. Karena makhluk yang paling adaptatif. ada COVID-19 gak lama lagi selesai bisa diatasi. Cacar selesai diatasi. Manusia abad demi abad survive. Zaman es, zaman batu, zaman ini, zaman itu, terus sampai hari ini. Adaptatif. Kenapa? Semua ini terjadi mutasi. Makanya manusia yang terlahir kaku, wajahnya kota, gak bisa senyum. Bisa. Kalau dilatih bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kemesraan bukan DNA. Kemesraan adalah kebiasaan. Kebiasaan 6 bulan terbangun sinapsis. Sinapsis adalah fungsi baru dalam otak. Otak Anda plastis bukan hanya untuk olah nafas. Plastisitas otak itu sebenarnya teori bagaimana otak bisa dirubah. Membangun fungsi. Fungsi mesra, fungsi gambar, fungsi melukis. Makanya kalau para coach kayak saya begini, saya punya teman-teman coach banyak sekali, para coach, para motivator itu selalu berkata kepada anak-anak yang menjadi atau pelajar remaja atau para manager atau orang marketing dikumpulkan, Anda pasti bisa yang Anda mampu atau Anda yakin Anda bisa, Anda menjadi bisa. Maka langkah pertama adalah mental block. Mental block dulu. Modul-modul untuk merobohkan mental-mental block. Termasuk juga berniang, aduh saya udah umur, gak bisa lah ejakulasi. Itu mental block. Bahwa umur mempengaruhi. Enggak. Itu ya. Dikasih pelajaran-pelajaran bilang, oh iya, iya, iya. Itu buka mental block bisa juga dengan sebuah kayak penjelasan ilmiah atau penjelasan yang masuk akal atau logika-logika yang runut atau kesaksian-kesaksian atau digabung jadi satu sampakannya, ah berarti saya bisa. Mertanya mental blocknya udah lepas dulu. Awalnya di mental blocknya dulu, lalu dilatih, nafasnya, dilatih, body stretchingnya, kegel exercise, ya kalau ada ikut setiap saat saya ikut body stretching aja pasti sebenarnya ada porsi-porsi gerakan-gerakan kegel exercise. simak aja dari modul body stretching 14A. Sekarang kan saya udah ngajarin sampai 14 apa? G atau R. Ada makanan yang terakhir-terakhir saya belum kasih kode, tapi ada waktu saya urutkan lagi. Kemarin terakhir apa ya? 14A, B, C, D, E, R, G, H, I, G, K, R, M, O, P, G, R, I, S. Canya udah sampai R atau S. Itu terakhir. Semuanya ada kegel exercise yang buat laki-laki bisa ereksi dan ejakulasi. Tapi di luar itu pun di luar itu ada hal yang penting yaitu masalah psikologis. Keitiman biologis non-seksual untuk membangun kemesraan. Di dalam kemesraan komunikasi tiba-tiba lancar sendiri atau menjadi gampang. Kemesraan yang dibangun dengan bijak menjadikan komunikasi mendapat tempat untuk keterbukaan dan membangun ikatan yang kuat. Banyak pasangan kesulitan untuk terbuka, takut terbuka, tidak berani terbuka. Kalau terbuka nanti marah gimana? Belum dimarah aja udah takut marah dan seterusnya. Itu karena tidak ada kemesraan. Dan kemesraan sekali lagi menurut Dr. Mark Bullstone itu bukan DNA. Itu masalah kebiasaan. Cuma kadang kebiasaan itu diwariskan dari kakeknya, ayahnya turun-temurun menjadi budaya. Kalau Anda membangun budaya baru dengan membangun kebiasaan baru Anda punya budaya keluarga yang baru. Anda punya baru anak cucu Anda turun-temurun punya budaya baru. Maka waktu saya menikah kalau orang tua saya jangan kan bergandengan tangan. Jalan bareng aja enggak. Terima kasih juga enggak. Di keluarga asal saya enggak ada budaya itu. Tapi saya bertekad saya akan bikin keluarga baru dengan budaya baru yang saya mempariskan turun-temurun. Dan saya bangun dari awal. Untungnya saya ini orang pembelajar. Pembelajar dengan banyak hal. Animasi, olah nafas, belajar animasi jadi animator. Buka production house animasi. Sekarang direktur animasi. Dalam melukis, belajar melukis sampai jual lukisan. Belajar keluarga, ini semuanya buku-buku saya tentang keluarga. Dengan yang sepertiga dari buku saya. Ada 66 buku. Jual di Gramedia. Bahkan dulu saya punya rak khusus disediakan Gramedia. Counter outlet khusus untuk buku-buku saya. Karena pernah jadi bestseller untuk bidang keluarga dan biasanya parenting. Ketika saya belajar, saya bisa-bisa. Saya semangat untuk belajar. Bahkan sebelum saya menikah, punya anak pun, saya belajar parenting. Saya mengerti diri saya sangguin, pacar pragmatik. Kita sebelum menikah. Jadi sebenarnya, kami bukan keluarga yang hebat. Kami keluarga yang belajar lebih dulu. Kita lanjutkan lagi. Bidang keluarga memang itu excellent client. Sampai dulu sempat terfikir untuk membangun institut keluarga. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Oke, lanjutkan lagi. Banyak pasangan akannya menjadi seperti orang asing, tertutup, misterius. Ini sebenarnya, ini bukan pelajaran. Ini saya kasih beberapa masalah hari-hari ini. Mungkin mengingatkan untuk bertanya. Dari areal pertanyaan, seperti, gimana kalau pasangan jadi orang asing, jika pasangan tertutup, gimana saya ngomong, nanti dia marah. Pasangan saya itu misterius dalam keuangan. Saya nggak tahu sebenarnya berapa gajinya dia, apa dia punya tabungan, atau dia punya utang. Saya takut aja itu nanti kalau dia mati, tahu-tahu yang datang dia kolektor, dan seterusnya. Oke, saya coba untuk stop dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa lanjutkan lagi materinya beberapa poin lagi. Tapi kalau ada pertanyaan, saya tahu ya, cepat tinggal 15 menit. Saya bisa lanjutkan lagi nanti materinya kapan-kapan tentang komunikasi. Tapi yang paling utama, sudah, keimpiman di dalam komunikasi. nanti ada hal lain yang kita bisa lanjutkan. Sekarang kita masuk di tanya-jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jadi materi dari Mas Gunggung dan tim itu memang benar fokus pada olah nafas. Olah nafas. Olah nafas. Praktek, tanya-jawab mengenai olah nafas. Teori olah nafas, praktek olah nafas, tanya-jawab olah nafas. Tapi seperti dalam publikasi awal, kita adalah kebukaran seksual, kesehatan prostat, dan marriage healing. Saya akan menangani materi-materi marriage healing dan segala permasalahannya. Jadi percaya saya, ketika relasi diselesaikan, tiba-tiba kayak mucijat yang mandul punya anak. Kalau saya menangani begini, sudah dari tahun 2000-an ya. Belum kenal olah nafas. Orang mandul punya anak, orang menopos menstruasi lagi, banyak hal yang sepertinya dulu misterius. Tapi ketika belajar olah nafas dihubungkan dengan perasaan, akhirnya malah berkenal dengan pelajaran yang olah nafas yang tidak penting, tapi olah hatinya seperti John Kabat-Zing. Bahwa ternyata perasaan begitu penting, begitu dekatnya dengan hormonal. Sehingga bisa orang dengan olah batin saja, olah nafasnya biasa saja. Tarik pelan-pelan, pelan-pelan yang nyaman, kayak senjata, terserah. Mau tarik 3.3, tarik 2.2, nggak diajarkan. Karena yang diajarkan, tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, lalu coba refleksi hidup ini, kalau pernikahan, refleksi pernikahan, apakah ada yang perlu diperbetulkan, dibetulkan, lalu mengambil komitmen baru, jadi membetulkan kognitif. Lalu karena kognitifnya dibetulkan, mindsetnya dibetulkan, perasaannya dibetulkan, hormonnya dibetulkan, yang ejakulasi dini sembuh, kan saya dulu 1 menit, 2 menit ejakulasi dini, lalu bisa 30 menit, kan nggak pakai olah nafas, belum kenal olah nafas, jadi dalam hidup saya ini, saya punya banyak pengalaman kesembuhan, tapi ketika masuk di dalam functional medicine, olah hati, olah pikir, olah rasa, saya seperti mendapat tempat dalam sistematika pelajaran itu, untuk tiap poinnya, selama hidup ini, punya pengalaman ini, pengalaman ini, yang memang masuk di kerangkanya, punya ilmu kesembuhannya, Dr. Dietrich Klinghart, di mana olah nafas itu disebut tubuh energi, itu level kedua kesembuhan, level kedua, lebih tinggi ya, level satu yang lebih rendah maksudnya, itu tubuh fisik, kayak olahraga, diet, makan sehat, suplemen hormon, itu tubuh lisik, itu 10-15 persen, yang level kesembuhannya di atas itu, itu tubuh energi, kalau nafas, senci, ya itu tubuh energi, yang di atas itu lagi, kesembuhan, kemampuan menyembuhkannya, kalau berdetisi nggak, itu tubuh mental, kayak kebatinan, seperti kalau yang saya ajarkan, ya masalah relasi, kognitif, mindset, yakin sembuh, mengucap syukur, buang kecewa, buang kepahitan, jadi lebih masalah kesehatan mental, itu di atasnya lagi, yang lebih tinggi lagi, tubuh roh, kalau dietrich Klinghart, menyebutnya hubungan dengan kuasa yang lebih tinggi, di situ memang sebuah pengertian yang sangat universal, mau masuk kekuatan yang lebih tinggi, itu mau reiki, mau energi kehidupan, mau itu cahaya kehidupan, mau itu aura, mau Tuhan, mau gelombang, pokoknya sesuatu yang dipercayai, punya kuasa lebih tinggi, memang itu definisi yang sangat umum, dalam arti universalis, atau new age movement, yang Tuhan gak ada, yang punya energi, kalau kita orang Indonesia, beragama, ya bagi saya, tubuh roh itu perjumpaan dengan Tuhan, itu level kesembuhannya tak terbatas, karena apapun bisa sembuh, ya. Oke, kalau kita gak ada yang bertanya, ya kita masuk di perenungan, berarti perenungan itu kayak meditasi, lalu dalam meditasi, bukan olah nafas, tapi doa. Ya, kalau ada yang bertanya, kita ambil waktu untuk bermeditasi, ya. Sebentar, ada waktu sampai jam 9, masih ada beberapa menit, kita gunakan aja untuk perenungan, ya. Boleh ambil sikap, seperti sikap doa, tutup mata, lalu kita ambil waktu untuk perenungan. Coba kalau mau water breathing, kalau istilah saya, bedanya dengan misalnya ritme lima-lima terlalu pendek. Kalau mau pakai olah nafas ritme, maka ritme sembilan-sembilan. Tarik pelan-pelan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan. lepaskan, lepaskan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan. Tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Buang nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Coba terus lakukan, tarik sembilan detik, kira-kira, buang sembilan detik. Kalau menurut Mas Gunggung, namanya golden ritme. Ini ritme terbaik dalam water breathing, tarik buang sama pelan-pelan. Tarik lewat hidung pelan-pelan, belajar untuk membuangnya pelan-pelan. Tidak tersengal-sengal, tidak terputus, bisa merasakan kehangatan di ujung hidung, bagus banget kalau bisa. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ini teknik untuk kita fokus meditasi. Pikiran diendapkan, perasaan diendapkan. Kalau ritme nafasis sudah terbentuk, kira-kira saja, lapan, sembilan detik tariknya, buangnya juga, lalu mulai refleksi. Refleksi terhadap pembelajaran. Apakah selama ini kita pasangan yang mesrah? Kita bisa kayak tarik nafas, orang Jawa bilang nyebut, lalu waktu sambil tarik nafas itu, kita mengambil keputusan, saya akan jadi suami yang lebih baik. Kita mengambil keputusan sambil tarik nafas, kalau kita berkata dalam hati, saya menjadi istrinya yang lebih baik. Sambil bernafas pelan-pelan, kita mengambil komitmen untuk percaya bahwa mesra bukan genetik. Kemesraan adalah budaya. Kemesraan adalah kebiasaan. Kemesraan adalah gaya hidup yang bisa dilatih dengan pembiasaan. Mungkin awalnya akan janggung dan aneh. Kalau orang dalam komunitas yang biasa korupsi, maka jujur akan jadi aneh. Dalam komunitas yang semuanya serius, tertawa jadi aneh. Yang benar jadi aneh, yang jujur jadi aneh, yang kudus jadi aneh, kita hidup dunia yang terbalik-balik. Percayaan jadi biasa, setia jadi tidak biasa. Pertengkar jadi biasa. Keluarga yang tidak pertengkar jadi tidak biasa. Tapi yang namanya kesembuhan juga bisa diawali dari yang namanya kebangkitan kesadaran. Ada sebuah energi juga yang besar dari sebuah kebangkitan kesadaran. Ketika orang kesadarannya bangkit, dan punya keyakinan untuk seberobah, untuk sembuh, maka dia berobah. Orang bangkit kesadaran bahwa dia bisa hidup lebih baik lagi, maka dia hidup lebih baik lagi. Ketika bangkit kesadaran bahwa perbaikan relasi di dalam pernikahan mungkin membuat Tuhan berpikir lain dan tidak menahan keturunan. Kalau bicara cerita Alkitab ataupun Al-Quran pasti ada Nabi Abraham yang istrinya Mandul. Tapi Tuhan buka kandungan Sarah. Istri Abraham yang melahirkan Iska. Iska punya istri Ripkah yang juga Mandul, tapi Tuhan membuka kandungan Ripkah. Kemandulan bisa diselesaikan secara medis, kemandulan bisa diselesaikan secara psikologis, bahkan Dietrich Klinghart berkata kemandulan, apapun sakitnya bisa sembuh lewat tubuh roh. Tubuh fisik berarti minum suplemen, obat, tubuh energi, olah nafas di dalamnya. Tubuh mental berarti mindset yang dibetulkan. Tubuh mental terutama pikir dan rasa dan kehendak. Di atas mental sebenarnya ada intuitif. Intuitif itu alam bawah sadar, hati nurani yang terdalam. Di atasnya lagi adalah tubuh roh. Saya penganut olah nafas atau meditasi John Kabat-Zinn yang berkata, it's not about breathing. Ujung-ujungnya nanti ini bukan soal olah nafas. It's spiritual journey. inilah perjalanan spiritual bagaimana kita mencapai tujuan hidup dan memaknai hidup. Bukan agama, bukan iman, tapi nilai. Tujuan hidup, apapun agamanya. Nilai hidup, apapun agamanya. memaknai hidup, apapun agamanya. Dalam kehidupan di mana tujuan hidup ditemukan, dimaknai, dan dijalani sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, yang ada ketenangan batin, tidak ada stres, tidak ada ketakutan mati, karena punya konsep hidup mengenai kekekalan. Dalam kehidupan yang demikian, sebabnya kalau para pengajar-pengajar meditasi berkata, it will be no more pain. Tidak akan ada lagi kesakitan. Tidak ada tempat untuk sakit. Tidak ada tempat untuk kemandulan. Yang ada kesumburan. Betapa dasyatnya ketika kehidupan seseorang diubah dari yang paling dalam. Hati nurani, di luarnya itu ada perasaan pikiran kehendak. Atau jiwa. Ketika jiwanya diperbaharui, cukup menarik tubuh yang membungkusnya diperbaharui. Regenerasi sel mengalami percepatan yang luar biasa. Kalau Ayub itu dikatakan dia hidup 140 tahun lagi. Karena dia dipulihkan atau diperbaharui. Kata yang digunakan bukan sembuh, tapi diperbaharui. Dan Tuhan memberikan Ayub kepadanya umur 140 tahun lagi sejak kesembuhannya. Dan Ayub punya anak lagi, 10 lagi, di usia 120 tahun, Ayub masih punya anak, 10 lagi. Betapa hebatnya kisah-kisah yang pernah terjadi. Dan seharusnya kisah itu bisa diulangi lagi. Masalahnya apakah kita hidup dengan nilai-nilai yang sama dengan orang-orang yang punya pengalaman seperti itu. kita mengatur nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, sambil kita mengatur hati, kita mengatur konsep tentang pernikahan, memaknai pernikahan, menemukan tujuan pernikahan, dan nanti akan menjalani pernikahan dengan nilai-nilai yang kita yakini. maka kebahagiaan akan memberikan tempat untuk kesembuhan berbagai sakit yang berhubungan dengan pernikahan, baik kemandulan, maupun masalah-masalah organ seksual, atau masalah mungkin kebugaran kalau teman-teman tidak ada masalah yang berhubungan dengan seksual. Seperti membaik dengan sendirinya. Apalagi kalau kita kombinasi bukan hanya masalah psikis, tapi juga diselingi, disertai dengan pelajaran mengenai ritme nafas yang akurat, dan nanti camp akan ada pelajaran mengenai sistem imun dan terapi imun. semoga ini membawa pada perbaikan kehidupan kita masing-masing. Perenungan atau meditasi selesai. Amin.